Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatih, wa waffaqana bitaufiqih, wa amarana bito'atihi wa ma'rifatih. Asyadu an la ilaha illallah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, selamat bertemu pada sesi yang pertama kajian Asma'ul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ula min Asma'il Husna Allah. Alladzi la ilaha illahu'a. Yang pertama dari Asma'ul Husna adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Hanya Allah that yang wajib ada. Selain Allah, tidak wajib ada. Adanya sesuatu selain Allah, karena diadakan oleh Allah. Adanya bumi langit, karena diadakan oleh Allah. Adanya bulan matahari, karena diadakan oleh Allah. Adanya manusia, adanya segala sesuatu, itu karena diadakan oleh Allah. Yang sebenar-benarnya ada tanpa diadakan sebelumnya, hanyalah Allah. Selain Allah, semua diadakan atau diciptakan oleh Allah. Allah ada dengan zatnya, sedangkan selain Allah diada-adakan atau diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang memiliki sifat rububiyah dan uluhiyah. Selain Allah, tidak ada yang bersifat seperti itu. Sifat rububiyahnya Allah adalah dia yang menciptakan, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang memberi, dia yang mencegah, dia yang menolong. Selain Allah, tidak ada yang memiliki sifat seperti itu. Sedangkan sifat uluhiyah adalah dia yang berhak disembah, dia yang berhak dipuji dan dipuja, dia yang berhak ditaati, dia yang berhak diharapkan, dia yang berhak ditakuti, dan seterusnya. Selain Allah, tidak ada yang memiliki sifat uluhiyah tersebut. Sudaraku yang berbahagia, apabila kita berdoa kepada Allah dengan kalimat, Ya Rab, atau Robbana, berarti kita menyeru Allah dengan sifat rububiyah. Yang artinya, Wahai Tuhan yang memberi, Wahai Tuhan yang menolak, Wahai Tuhan yang menghidupkan, yang mematikan, yang menciptakan, yang menolong, dan seterusnya. Kalau kita berdoa kepada Allah dengan kalimat, Ya Ilahi, berarti kita menyeru Allah dengan sifat uluhiyahnya. Yang artinya, Wahai Tuhan yang berhak disembah, Wahai Tuhan yang berhak dipuji dan dipuja, Wahai Tuhan yang berhak ditaati, yang berhak ditakuti, dan seterusnya. Sedangkan kalau kita berdoa kepada Allah dengan kalimat, Ya Allah, atau Allahumma, berarti sudah mencakup kedua-duanya. Mencakup Ya Rab, dan mencakup Ya Ilahi. Wahai Tuhan yang bersifat rububiyah, Wahai Tuhan yang bersifat uluhiyah. Saudaraku yang berbahagia, diantara Asma'ul Husna, yang paling agung adalah Allah. Sebab Allah adalah zatnya. Sedangkan Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Ar-Rozak, dan seterusnya, adalah sifatnya. Seperti manusia misalnya, namanya adalah Asep. Asep itu, nama yang menunjukkan pada zat. Nah, si Asep ini adalah Ustadz. Pak Ustadz. Maka, kadang juga dipanggil Pak Ustadz. Asep ini juga seorang juragan parfum. Maka, kadang-kadang dipanggil Wahai Juragan Parfum. Asep ini adalah seorang yang dermawan. Maka, kadang-kadang dipanggil Wahai Orang Yang Dermawan. Nah, jadi ketika memanggil Pak Asep, berarti memanggil zatnya. Sedangkan ketika memanggil Pak Ustadz, Pak Juragan Parfum, atau Pak Dermawan, itu berarti memanggil sifatnya. Jadi, saudaraku, kalau kita memanggil Ya Allah, berarti kita memanggil zatnya. Kalau kita memanggil Ya Rahman, Ya Rozzak, Ya Fatah, dan seterusnya, itu memanggil sifatnya. Nah, yang lebih baik adalah memanggil zat dan sifatnya. Ya Allah, Ya Fatah. Ya Allah, Ya Salam. Ya Allah, Ya Rozzak. Ya Allah, Ya Malik, dan seterusnya. Saudaraku yang berbahagia, orang yang beriman dan meyakini Asma'ul Husna yang pertama ini, yaitu Allah, maka akan membuahkan empat perilaku. Yang pertama, setiap melihat sesuatu, dia selalu ingat pada zat yang menciptakan sesuatu itu. setiap melihat sesuatu, dia selalu ingat bahwa sesuatu itu bisa ada karena diadakan oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, dia tidak mencari penilaian selain kepada Allah. Dia tidak akan mencari penilaian kepada makhluk. dia tidak akan peduli celahan orang yang mencelah selama dia berada di jalan yang diridui oleh Allah SWT. Yang ketiga, dia tidak mengharap kecuali hanya kepada Allah. Ketika dia beribadah, beramal soleh, berbuat baik, tidak ada tujuan, tidak ada niat kecuali hanya mengharapkan rahmat Allah. Dan yang keempat, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak menjauhi maksiat, melainkan semata-mata karena takut kepada Allah SWT. Saudaraku yang berbahagia, bila empat hal itu ada di dalam diri kita, berarti kita adalah Al-Mu'min. Bismillah. Orang yang beriman dengan nama Allah. Itulah pengertian singkat Asma'ul Husna yang pertama. Semoga Allah merizui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih.